Polres Tasik Malaya menerima penghargaan dari International Animal Rescue atas keberhasilan mengungkap kasus penganiayaan satwa liar yang terjadi di Kabupaten Tasik Malaya pada tahun lalu. Sebelumnya kasus penganiayaan satwa liar ini sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian warga dunia. Kasus penganiayaan hewan dilindungi jenis lutung dan monyet ekor panjang yang terjadi di Kabupaten Tasik Malaya pada akhir tahun 2022 lalu yang berhasil diungkap Satuan Reses Sekriminal Polres Tasik Malaya, Jawa Barat mendapat apresiasi dari International Animal Rescue. Bertempat di Gedung Pertemuan Warga atau GPWM Polres Tasik Malaya, Direktur Utama International Animal Rescue, Carmele Leono Senses, memberikan piagam penghargaan ke Polres Tasik Malaya AKBP Soehardi Heri Haryanto beserta jejaran setelah sekrim Polres Tasik Malaya. Atas kinerja anggotanya dalam penanganan kasus tersebut mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas. Carmele menambahkan, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Satres Krim Polres Tasik Malaya sangat profesional hingga memberikan pesan dan kesan kepada seluruh masyarakat bahwa tindakan penganiayaan terhadap hewan tidak dibenarkan karena ada undang-undang yang melindungi hewan. Bahkan untuk kasus ini, pelaku sudah diberikan hukuman yang relevan. Pertama, kami melihat penanganan kasus ini, perkara ini mulai dari proses penyelidikan dan penyelidikan sangat luar biasa, kualitas sangat baik dan sangat profesional. Dan dari proses penyelidikan dan penyelidikan ini yang sangat profesional, bisa ada kasus tuntutan dan ponis yang cukup relevan untuk memberi mesej, memberi pesan kepada seluruh masyarakat bahwa tindakan kejahatan terhadap Satwar tidak diterima juga karena ada undang-undang yang juga menimbuli Satwar tidak. Penghargaan dan apresiasi dari International Animal Rescue kepada Polres Tasik Malaya menjadi dorongan semangat bagi anggota kepolisian untuk terus bekerja secara profesional. Polres Tasik Malaya juga sangat berterima kasih kepada International Animal Rescue atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan. Sebelumnya Polres Tasik Malaya berhasil mengamankan dua tersangka pelaku penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi. Kedua pelaku warga Lengkong Barang, Kecamatan Cika Thomas, Kabupaten Tasik Malaya melakukan penganiayaan terhadap hewan jenis lutung dan kerah ekor panjang. Bahkan dalam melakukan aksi penganiayaan itu, pelaku merekam dengan menggunakan handphone lalu video tersebut ditawarkan pelaku melalui media sosial. Fajar Rivaldi, Redar TV melaporkan.